Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Gretiga apa kabar? Jumpa lagi dengan Misit dalam pelajaran musik Kali ini Misit akan mengajak kalian untuk bermain pianika dan recorder kembali Nah beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar pianika dengan menggunakan 3 jari Ya kan? Jari 1, jari 2, dan jari 3 Nah kali ini Misit akan mengajak kalian menggunakan 5 jari Jari 1, 2, 3, 4, dan 5 Begitu juga dengan recorder Kemarin 3 jari, hari ini Misit akan mengajak kalian dengan 5 jari juga Oke kita coba ya Kira-kira lagu apa ya Waktu lalu Mary had a little lamb Dan sekarang 5 jari Misit pilihkan lagu ciptaan Bapak Ate Mahmud Yang berjudul Kunang Kunang Oke kita coba ya Siap Oke Dalam memainkan pianika yang harus kita perhatikan adalah posisi jarinya Nah jari kita itu ada yang pendek dan ada yang panjang Nah kalau begini, ini kan sudah Misit taruh nih Ada 5 jari, tapi ini ada yang pendek Nah supaya bisa memainkan semuanya, dia posisinya harus berdiri begini Nah seperti laba-laba Tuh, tuh, lincah dia Tapi kalau begini, dia akan susah untuk bergerak ke sini Oke, susah juga untuk turun Bagaimana dengan lagu ini? Kita coba ya Nah jari 1, jari 2, jari 3, jari 4, jari 5 Do, re, mi, fa, sol Itu tangga nada kalau berhenti sampai sini Tapi kalau kita mau lanjut Do, re, mi, fa, sol, la, si, du Oke kita coba ya Turun Itu tangga nada C Oke, kita coba memainkan lagunya dengan posisi jarinya tetap di sini Jangan diangkat-angkat terlalu jauh Oke Lagu kunang-kunang Jangan diangkat terlalu jauh Kasih Sampai jumpa. Oke, begitu posisi jarinya ya sayang ya. Selamat mencoba. Nah, sekarang giliran untuk recorder. Misir akan contohkan. Namun sebelumnya, jangan lupa. Posisi ini harus lurus. Dan pastikan mulut kalian tidak ada pengaturan. Lalu jari jempol taruh di sini. Jari tengah, lebih manis. Pastikan semuanya tertutup rapat. Tangan kiri, jari kelingkingnya tidak dimainkan. Kemudian ini tangan kanan, sebagai penopang jempol. Atasnya ini, jari tengah. Dan jari manis, kita tutup dengan jari kelingking. Oke, untuk memainkan recorder, kita memainkannya tidak begini. Karena mungkin kalian bisa lihat lobangnya, posisi jarinya gitu ya. Tapi, sudah hafal posisinya di depan dada. Kira-kira satu jengkal. Begini. Nih. Oke. Terus meniupnya. Jangan dimasukkan ke dalam mulut kalian semuanya. Itu enggak. Tapi, cukup segini saja. Oke. Kita coba. Nah, bagus bunyinya. Tapi, kalau kalian kencang, bunyinya akan meliu. Atau mungkin ada nada yang tidak ketutup. Kita coba berikut ini, lagu kunang-kunang ciptaan Bapak Ati Mahmud. Coba ya. Bismillah. Tangan kiri ditutup semua. Sekarang yang bermain tangan-tangan. Biasakan memainkan alat musik, memainkan tangga nada sebelum kalian memainkan lagunya. Pemanasan dulu sayang ya. Oke, misik masuk ke dalam lagunya. Pemanasan dulu sayang ya. Nah, gampang kan? Gampang banget. Nah, ini resepnya. Jangan dipindah-pindah nih jari. Oke. Dihafalkan. Letak nadanya. Bunyinya. Terima kasih sayang. Selamat berlatih, selamat mencoba, jangan menyerah. Oke, kita coba. Oke, anak-anak. Demikian tadi lagu kunang-kunang. Kita gunakan lima jari. Hal yang sangat penting dalam memainkan pianika dan recorder adalah menghafal letak posisi nada yang ada pada keyboard pianikanya. Nah, begitu juga dengan re-recordernya. Nah, anak-anak menghafal notasi lagu sebelum memainkan itu sebuah trik juga untuk kita supaya lebih lancar memainkan alat musik. Gitu ya sayang ya. Selamat berlatih di rumah. Nanti kita akan bermain musik bersama kembali. Terima kasih sayang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.